oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video ke delapan puluh lima ini kami akan coba sedikit sharing cara mengerjakan soal tufel ala pemula ada dua soal yang akan kita bahas soalnya seperti ini dan teman-teman boleh ikut nyoba terlebih dahulu nah silahkan di pause ya nanti kita coba bahas oke sudah nah kita coba bahas yang pertama dulu disini ada although dia kelas katanya sebagai conjunction kemudian flies ini dia sebagai subject nah ini apa teman-teman hati-hati ini artinya lalat ya nah ini ada S nya maka verb nya adalah ini lift nah paling lama itu di temperatur yang dingin begitu ya berarti ini sudah bener hidup paling lama di temperatur yang dingin nah ini yang B nya it breed nah bener gak it nya dia sebagai subject breed nya dia apa sebagai verb nah ada yang aneh kalau disini verb kalau subject nya it harusnya ketambahan S dong tapi disini gak digaris bawah artinya breed nya sudah bener ya gak oh yang bermasalah berarti ya it nya kenapa it bermasalah kita lihat disini ada S nya ya ini kalau kita tarik kesini berarti kan kalau dia banyak pakainya bukan it dong tetapi pakai they nah they breed ini sudah bener ya kalau begini kelas katanya sebagai subject nah berarti jawabannya yang B terus yang C bagaimana sama yang D kita lihat temperatur subject ini R nya dia warm warm nya apa objective nya nah food subject is verb abundan nya apa terus humidity subject is nya verb moderate nya apa ternyata udah sama semua kan berarti C sama D ini sudah setara dengan warm begitu oke lanjut lagi ke nomor 2 Alaska first areas nah kita garis bawahi ini sebagai subject terus ada S nah ini subject nya S ada ketambahan S oke of untamed nah ini dia ada adjective adjective terus kalau ada nes nes nya itu indikasi dia nes ini oh n nya kurang ini sebagai noun atau kata benar nah rangkaian adjective ditambah noun itu namanya noun price oh berarti susunan ini sudah benar dong iya ini udah benar nah kemudian attract nya dia sebagai apa ini sebagai verb nah ada ketambahan S apakah ini sinkron dengan subject yang di depan di depan subject nya ketambahan S nah berarti verb nya itu gak ketambahan S dong berarti apa ya S nya kita buang attract attract nah begini terus many people ini menarik orang-orang who enjoy nah karena people ini dia jamak maka enjoy nya sudah benar ya gak ketambahan S ini sudah benar jadi nomor 2 jawaban yang benar adalah yang C nah mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kami bahas semoga bermanfaat jangan lupa klik like share dan subscribe channel ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat